Anies pencitraan di KRL, dicuekin penumpang Anies Baswedan memang beda dengan Basuki Chahajapurnama ataupun Presiden Joko Widodo. Kalau Anies Piawai merangkai kata-kata sehingga sedap untuk didengar. Beda dengan Ahok yang terkenal dengan keceplas-ceplosannya, Ahok tak pernah menyaring kata-katanya, apa yang dia pikirkan itulah yang dia keluarkan. Cermin dari seorang yang tidak suka berpura-pura. Beda lagi dengan Presiden Joko Widodo yang lebih banyak diam daripada mengumbar pernyataan yang dapat membuat suasana semakin keruh. Tapi diamnya Presiden Jokowi, sangat-sangat mematikan. Kalau Presiden terkenal dengan jargon kerja, 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 yang memang diterapkan dalam kebijakan pemerintahannya. Begitu juga Ahok yang terkenal gila kerja, sehingga pada masa Ahok memimpin Jakarta, sudah banyak bukti pembangunan yang dapat kita saksikan. Kalau Anies, sampai sekarang hampir menjelang 100 hari masa pemerintahannya, Jakarta bukannya tambah maju dan cantik, malah tambah mundur ke 30 tahun kebelakang. Masa beca yang sudah ditinggalkan sejak 30 tahun lalu kini mau dihidupkan lagi. Kini sudah zamannya pesan transportasi secara online, Anies malah tetap berkutat dengan beca kayuhnya. Kalau Anies, ada sih beberapa warga yang ingin berfoto dengan dirinya, tapi tak seramai dibandingkan dengan Ahok ataupun Presiden Jokowi. Sebuah peristiwa yang menarik terjadi ketika sang gubernur ingin mencitrakan dirinya hidup dalam kesederhanaan mencoba menggunakan transportasi rakyat, yaitu comoter lain Jabodetabek di mana tidak disebutkan kapan terjadi, kemungkinan besar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 20 Januari 2018. Melalui akun Instagramnya, Anies membagikan Instastories ketika dirinya menggunakan comoter lain menuju ke Depok menghadiri acara pernikahan anak Bambang Wijo Janto, ketua KPK DKI Jakarta. Dari Instastories yang dibagikan Anies, terlihat Anies berdiri sambil memperhatikan ponsel yang digunakan, sedangkan istrinya Feri Farhat Teganis duduk di kursi penumpang berbaur dengan penumpang lainnya. Dari Instastories tersebut kita dapat melihat bahwa Anies ingin mengesankan bahwa dirinya hidup merakyat, tidak menggunakan mobil pribadi apalagi mobil dinas untuk acara pribadinya. Pencitraan ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan Anies. Apalagi kalau Anies punya niat untuk mencalon diri menjadi presiden. Dari pencitraan tersebut yang bikin miris justru bukan pencitraan itu sendiri. Tapi Anies justru dicuekin oleh penumpang comoter lain. Kehadiran Anies tidak dianggap oleh penumpang lainnya. Tak ada orang yang beramai-ramai minta foto bersama Anies. Sungguh kasihan. Kalau begitu, Anies bisa dibilang bukan siapa-siapa saat ini. Jangan lupa subscribe ya!